Jaga stabilitas harga beras Pemerintah diminta untuk menjaga jangan sampai harga beras meningkat pada kuartal 4 soalnya jika tidak diatasi sejak dini, maka persoalannya akan semakin kompleks dan berat yang menggerus daya beli masyarakat Pengamat ekonomi Indef, Rusli Abdullah mengatakan umumnya harga beras itu selalu alami kenaikan pada kuartal 4 karena saat itu sudah tidak ada panen yang ada hanya tanam saja hingga kuartal pertama tahun berikutnya Adapun caranya, sambung Rusli, pemerintah harus menjamin pasokan kebutuhan primer prinsipnya pada ketepatan harga dan tepat jumlah selain beras, pasokan komoditas pangan lainnya juga harus dijaga Selain memastikan stabilitas harga beras, Rusli juga menyoroti nasib petani selama pandemi ini khususnya petani tanaman pangan seperti padi Padahal di sisi lain inflasi terus menurun namun hanya dirasakan oleh kelompok menengah ke atas Sebaliknya, nilai tukar petani terus menurun Jika pada Januari NTP masih menyentuh level 104,21 pada Juli turun menjadi hanya 100,9 Dari Mei hingga Juni, NTP bahkan di bawah 100 Kondisi yang menunjukkan indeks harga yang dibayar petani lebih tinggi dari yang diterima Contohnya harga pupuk yang meningkat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.